Terima kasih telah menonton Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman buah semua Pada video saya kali ini Saya akan memperlihatkan Bagaimana cara kita memperoleh Agar nanti dari pohon mangga yang tumbuh dari biji Bisa cepat berbuah Ada pun untuk cara agar nanti dari pohon mangga Yang tumbuh berasal dari biji bisa cepat berbuah Yaitu kita melakukan penyambungan Sebelum saya memperlihatkan Cara kita melakukan penyambungan pada pohon mangga kita Terdahulu saya akan perlihatkan Beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama kita siapkan pisau Dimana untuk pisau yang kita gunakan Harus benar tajam dan bersih Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan Dimana untuk ikatan dan sungkupan disini Saya menggunakan plastik rapting Bagi para sahabat yang tidak memiliki plastik rapting Sahabat bisa menggunakan plastik pembungkus es lilin Atau plastik roll Dan yang terakhir kita siapkan entris Ada pun untuk entris yang akan kita gunakan nantinya Kita ambil dari pohon mangga yang sudah produktif Atau yang sudah berbuah Ada pun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita gunakan nantinya Kita ambil yang sehat Yang tidak terserang Hama maupun penyakit Kemudian kita ambil entris Yang tidak terlalu tua Dan tidak terlalu muda Dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol Namun belum meker Karena disini untuk cabang pohon mangga saya ada dua Jadi disini saya nantinya akan melakukan kombinasi Dalam satu pohon nantitu Terdapat dua jenis veritas mangga Ini bisa kita lihat dari bentuk daunnya sangat beda Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat Cara kita melakukan penyembungan dari pohon mangga kita Yang tumbuh dari biji Agar nanti bisa berhasil dengan baik Langkah pertama kita melakukan pemotongan dari cabang pohon mangga kita Dimana untuk cabang pohon mangga pertama yang akan saya lakukan penyembungan Yaitu pada cabang yang ini Ada pun untuk panjang pemotongan yang kita lakukan Dari bekas tumbuh tunas Yaitu kira-kira sekitar kurang lebih 20 cm Kemudian kita buang sebagian daunnya Kemudian yang berikutnya kita melakukan pembelahan dari batang tunas Yang sudah kita lakukan pemotongan Untuk pembelahan kita lakukan pas di tengah Ada pun untuk kedalaman pembelahan yang kita lakukan nantinya Sekitar kurang lebih 2 cm Kemudian kita ambil entris Ada pun untuk panjang entris yang akan kita gunakan nantinya Kira-kira 10 cm Untuk daun entris disini kita lakukan pembuangan semua Kemudian yang berikutnya kita lakukan pengerisan entris Ada pun untuk panjang pengerisan yang kita lakukan nantinya Kira-kira sekitar 2 cm Atau hampir sama dari batang tunas yang sudah kita lakukan pembelahan Ini bisa saya melihatkan para sahabat contoh pengerisan yang saya lakukan seperti ini Usahakan untuk bagian bawah itu tipis Kemudian kita masukkan entris Untuk entris yang kita masukkan itu harus benar-benar pas Tidak ada celah Kemudian yang berikutnya kita melakukan pengikatan dan penyungkupan Kita lakukan dari bawah Untuk pengikatan pada sambungan kita lakukan agak kencang Agar nanti bisa menyatu dengan baik Kemudian kita lakukan pelilitan pada entris Untuk pelilitan pada entris Mata tunas cukup 1 kali lilitan saja kita lakukan Agar nanti dari mata tunas entris mudah menembus dari sungkupan Kemudian yang berikutnya saya akan melakukan penyambungan pada cabang yang kedua Namun untuk penyambungan pada cabang kedua disini Saya tidak perlihatkan kepada para sahabat Saya skip saja Karena untuk caranya sama seperti yang pertama yang sudah saya perlihatkan Baik para sahabat Inilah hasil penyambungan yang telah saya lakukan pada pohon mangga saya Yang tumbuh berasal dari biji Dimana dalam satu pohon disini Saya lakukan ada dua jenis veritas mangga Kemudian yang berikutnya Saya akan perlihatkan kepada para sahabat Contoh dari hasil penyambungan pada pohon mangga saya Yang sudah berhasil dan sudah mulai belajar berbuah Ini bisa saya perlihatkan para sahabat Contoh dari pohon mangga saya Yang merupakan hasil sambungan yang telah berhasil saya lakukan Dimana pohon mangga saya disini Dalam satu pohon terdapat dua jenis veritas mangga Ini bisa saya perlihatkan bekas sambungan yang saya lakukan Yang pertama disini Dan sekarang bisa kita lihat pertumbuhannya begitu baik Kemudian yang kedua saya lakukan penyambungan disini Dan ini bisa kita lihat hasil sambungannya Dimana disini untuk hasil sambungan yang saya lakukan pada cabang ini Sudah mulai belajar berbunga atau berbuah Ada pun untuk usia dari hasil penyambungan yang saya lakukan disini Yaitu sekitar kurang lebih enam bulan Jadi inilah bukti bahwa dengan kita melakukan penyambungan pada pohon mangga kita Yang tumbuh berasal dari biji bisa cepat berbuah Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan Cara kita memperoleh Agar nanti dari pohon mangga yang kita lakukan penanaman dari biji Bisa cepat berbuah Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini Bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah Selamat menikmati